gue emang fans Dortmund tapi itu jagoan kedua sih sebenernya jagoan kedua yes ini adalah edisi kedua bahasi gue bahas jersey sebelum gue ngomongin tentang jersey disini lain gue bakal ngobrol ngobrol ya sama temen-temen yang doyan jersey yang katanya lagi milih-milih dulu nih gila gila jersey apa nih bro? ini Dortmund 98 nanti kita ngobrol-ngobrol tentang jersey barengan dia ya Hessler welcome back to bahasi bahas jersey ini episode kedua ya setelah hujan-hujanan halo bro, sama siapa bro? hari ya? hari ini dia udah milih-milih jersey di vintage jersey ini ada dua nih papan itu ini satu tadi Dortmund ini Manchester United ini satu dulu deh ya, kita bahas si Dortmund ini tadi sempat di awal dikasih tau dia kalau dia suka dengan jersey Dortmund ini ini tuh kenapa lo suka dengan Dortmund jadi waktu kecil itu gue pernah dapet hadiah kaos dari bokapnya temen itu Dortmund karena warna kuning waktu masih SD ya udah setiap-seti suka aja gitu dan Dortmund tuh selalu unik ya kalau ngeluarin jersey itu selalu beda aneh-aneh gitu iya apalagi sponsornya itu S ini S Oliver ya yang paling menarik ini sebenernya tulisan ini nya sih sponsornya ya? lu tau ini apa? gak tau apa? lu tau gak? tapi unik tahun 98 kan masih yang C itu kan C gitu ya yang di Liga Champion juara ya terus ini pertama kalinya ganti jadi kayaknya bagus ya udah dan ini warnanya juga kuningnya bukan kuning yang terang juga biasanya tapi ini yang jarang banget dipakai oleh jersey-jersey ya ditungguin lama banget gak keluar-keluar akhirnya ada ya ini lihat juga fontnya Hassler ini menghasil banget Liga Jerman tuh ya unik-unik juga dan ada dua loh kalau Jerman tuh di depan depan sini sama di belakangnya biasanya tuh Dortmund lu udah ngincir ini berapa tahun? udah lama pokoknya udah gak inget sih cuman somehow kemarin keluar luas ya? gini deh harganya berapa sih Jud? wah terjangkau lah ya kalau misalkan lu nyari-jari harganya yang vintage vintage ini masih terjangkau lah harganya dibawah gope lah ini ya asli tuh Dortmund ini uniknya ini pertama warnanya sama sponsornya ya? sponsornya S Oliver nanti kita kasih tau kalau pun gak juara Liga Champion tapi lucu tau sih dan jarang yang pake gitu nanti kita cari tau nih S Oliver apa ya maklum saya masih amatiran dalam bahas jersey ya ini jersey pertamanya si Harry nih ya di sini Dortmund yang kedua jersey favoritnya hari kedua yang di sini Manchester United kalau tadi dia sempat bilang jersey pilihan kedua yang kedua yang kedua kalau yang ini cinta pertama dia Red Devils hahaha Manchester United Ronaldo ini musim perdana nya Ronaldo ya? iya bener musim perdana nya Ronaldo tahun berapa sih gue lupa? 2001 kalau gak salah 2001 2002 lah ya ini pertama-tama muncul dan rambutnya masih kritik Ronaldo iya lari-lari gumpan kemana aja bolanya dulu awal-awal ya kenapa lo suka yang musim ini? jadi ada histori apa? kan gue fans banget MU MU dari tahun 96 lah kira-kira 96 berarti dari kelas 92 ya? iya terus waktu itu sempet udah juara treble terus timnya kayaknya keren banget gitu terus akhirnya taunya Beckham ada masalah sama Ferguson dengan pelipisnya yang sepatu itu ya itu kenapa itu ya? dilempar dengan sepatu terus akhirnya dia dijual gue sebenernya sedih dia dijual karena dia ikon ya? iya tapi dapetin juga terus dapetnya Ronaldo oke loh ini terus jadi gue penasaran siapa anak muda kok dikasih nomor 7 langsung iya padahal dia bukan siapa-siapa ya PRG berani memberikan nomor keramat ini ke Ronaldo iya dan kebetulan itu gue nonton matchnya debutnya dan kayak gila sih iya kalau boleh jujur sebagai penikmat MU juga pas dia muncul gue sama ini siapa sih pemain kok lari-lari buru umpatnya gak pernah bener awal-awal ya gue sih awal-awal umpatnya tapi rebelnya ada untuk gocek tapi umpatnya gak ada gitu iya tapi awal-awal yang seperti itu tapi kesini-sini bagus lu ada histori gak dengan jersey ini? ini salah satu jersey yang susah banget dicari menurut gue karena begitu muncul biasanya seberapa menit langsung hilang nih hilang ya terus hilang ya karena lu gak punya orang dalem cuy kalau ada orang dalem aman udah pake gue pake push on notification setiap mas Dias wajib wajib gue langsung liat kalau keluar ini gue langsung dia harus diapri cuy emang kayak 24 jersey vintage ini susah saingannya banyak banget bos dapat yang bagus iya ini akhirnya lu juga nunggu berapa lapan nih? ini udah gak tau berapa lama kayak berapa lima tahun lebih kali maksudnya baru ketemu vintage 24 shirt ini kan mungkin berapa ya setahun dua tahun iya tapi sebelumnya udah nunggu-nunggu dari mulai dan dulu waktu kaos ini keluar lu masih SMA SMA gua asrama asrama susah ya gak bisa gak bisa nonton tv bahkan kita mau nonton final liga CPNJ bikin proposal dulu ke kepala sekolah ah serius lu proposal lu? lu sekolah dimana cik asramanya? aja pokoknya itu di sebuah tempat buat yang asrama tolong dipermudah nontonnya ya jangan sampe bikin proposal kita sampe kabur-kabur gue ingat banget itu jersi musim ini ya musim 2000 ini ya 2000 berapa tadi lupa? 2001 2001 ya 2001 ya ini dengan kodofon su ini juga handphone ya kalo gak salah ya ini si apa kayak blackberry gue ingat ya teleponsel teleponsel apa sih namanya? gua ingatnya blackberry dulu kodofon gitu iya iya ini beneran ini kalo gua ngeliat kaos ini yang putih gini inget perjuangan lu inget proposal ingetnya ronaldo alan smith alan smith iya iya alan smith number 14 nya itu ya darah darah ini keren sih kalo boleh tau lu koleksi jersey di rumah ada berapa? udah 2 lemari sih anjrit 2 lemari isinya tau gak itu? tau 2 lemari jersey lu isinya ru semua banyak nih yang dari sini mah uang emang di asnya emang pembobol uang uang kita ya parah sih dulu waktu belum nikah kayak beli beli aja sekarang kalo mau kaya momen baju kayak gini biasanya dipakainya buat nomen apa? selain nobar nobar kadang pas main futsal tapi setelahnya sayang kan? kering pada gini kalo buat futsal yang kawai aja dong yang kawai yang keringetan selesai itu pas diganti baru bangga bangga bangganya lebih gua dapetin susah nih keringen dapetinnya nih ya pasti tanya-tanya tuh buat yang ngerti kalo yang gak ngerti mah ya kawas pake kursal aja ya iya bener oke ada tips ke di buat lu yang buat temen-temen yang suka jersey ini di ini apa di salesnya ini gimana sih cara dapetin jersey yang baik dan benar tipsnya biar lu stalking kayak lu atau terus-terusan atau gimana nih nah tau ya ini gua jadi cerita sama mas Dias semenjak gua sering beli sama mas Dias terus gua ngelike-ngelike fotonya gitu gua kayak di follow banyak akun-akun jersey yang lain gitu sama gua juga jadi setiap kayaknya mereka menghatiin apa yang gak susah jadi dia kirimin mas mau gak yang ini mau gak yang ini gitu jadi banyak banget jangan-jangan MLM hati-hati loh MLM ini jadi mas gua bisa dimulai dengan nge-like akunnya iya tiba-tiba dapet keluar tambahan ya dapet keluar tambahan ya gua curiga ini empire loh Sunda Empire kerajaan jersey empire cuy banyak agen-agennya gitu ya disuruh follow nih orang ini potensial gitu ya aset tuh ya gua seneng juga sih dengan jersey ini apa ya kayak pede aja gitu warna merahnya tuh beda dengan menele terus yang ini nya tuh gak simetris gitu jadi kayak gak pernah ada kaos yang kayak gini selain Ura-Warets yang ngikutin itu sama-sama naik disuruhnya terus ngomong sama Vodafone juga ininya ikonik juga ya selain setelah sub ya satu template tapi gak ada lagi selain itu template cuma pedoal setahu gua sih oke pertanyaan terakhir lu dalam satu bulan atau satu berapa budget yang lu sisihkan ke beli jersey itu biasanya berapa sih kisarannya dari berapa kalau suka ya udah mikir udah nunggu lama dilihat duitnya ada yang paling gede berapa lu ngabisin buat beli jersey harganya berapa moong sayang dulu ya berapa lu paling gede gua belum parah-parah banget sih sejuta lima ratus sejuta lima ratus juga lumayan kalau lima kali macoy gua belum ayah sampe lapan juta iya 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 jadi hari itu paling gede sejauh ini sejuta lima ratus buat beli satu jersey lima kali ada ya hahaha lumayan deh oke Har thank you banget nih udah ngobrol-ngobrol soal bahasi bahas jersey nanti kita bakal ngobrol lagi di besi eh besi lagi ya bahasi episode 3 thank you Har bahasi bahas jersey hahaha thank you thank you thank you